Sahabat Motovlog dan Allbikers Hari ini saya akan memenuhi janji saya Untuk review Stinger ya Ayo kita jalan Karena sudah ada Stinger nya ya Kita jalan disana ya Sekarang kita mulai dari depan dulu ya Untuk bagian kepala Saya gunain headlamp R25 Ini replikanya R25 yang mini Ini biasanya dipakai buat motor-motor Dengan konsep naked Untuk full body nya Saya gunain body KLX 150 Dan untuk bagian shock depan USD nya saya gunain KLX 250 Kita lanjut geser lagi ya Kita geser ke speedometer Kita bahas depan dulu Speedometer ini Saya gunain Yamaha X-Ride Yang baru Ini bisa kalian lihat Kalau saya kontak dia nyala semua Eko itu Saya konekin ke lampu netral Jadi kalau gigi saya masukin Kayak gini Dia lampunya mati Kalau gigi saya netralin Dia baru hidup Untuk indikator send kiri kanan Saya gunain yang ini ya Ini kanan Dan ini yang kiri Dan ini yang kiri Kalau saya ngesen dia ngedip Tapi kalau gak saya sen Pada manteng semua lampunya Kita lanjut ke stang Setang saya gunain dua stang ya Pertama stang jepit Yang belakang stang fatbar Nah ini Stang jepit Sama stang fatbar Ini yang Kalian minta review ya Banyak yang bertanya Sebenarnya fungsi stang dua ini apa ya Fungsi stang dua ini Pada dasarnya Hanya untuk cadangan saja Jaga-jaga Kalau kita crash Stang fatbar saya bengkok Saya bisa Antisipasi Gunain stang yang depan Tapi Berhubung ini masih project ya Ini belum saya fungsikan Ini juga belum saya fungsikan Tapi kalau untuk kopling Dua-duanya sudah fungsi Belakang dan depan sudah fungsi Kalian bisa lihat urutannya ya Urutan kabelnya Nah untuk kabel yang Hitam ini Kopling yang belakang Kabel yang silver Ini kopling yang depan Jadi dua-duanya memang sudah fungsi Saya bikin Satu bracket Untuk dua pegangan Kabel kopling Karbu yang saya gunain Karbu PE Kita lanjut ke depan lagi ya Kita lanjut ke depan Nanti Untuk Tali gas Ini bakal saya fungsikan Dua-duanya Jadi Dua tali gas Dari atas Ke bawahnya Jadi satu tali gas Masuk ke karburator Untuk cakram depan Kemungkinan saya bakal Ganti shock lagi Yang Yang ada dua Dudukan Sistem pengeremannya ya Jadi nanti Cakramnya depan Dua kiri kanan Nah yang kanan ini Untuk Handle yang belakang Cakram yang kiri Buat handle yang depan Nanti bakal fungsi semua Kita lanjut ke Pertanyaan berikutnya ya Sistem Tiga shock Oke Kita bakal Detailin Ketiga shocknya Ya ini dia Bakal saya buka Detail Tiga shock Dan Tiga gearnya Bisa kalian Lihat sendiri Nah Ini ada Tiga shock Dan semua Suspensinya Main Semua suspensinya Main Tuh bisa kalian Lihat sendiri Ayunannya bareng Shocknya empuk banget Asli empuk banget Ini saya buat shocknya Agak tidur Biar Pantulannya itu Benar-benar empuk Asli kan Sekarang Sekarang kita Detailin lagi ya Untuk sistem Tiga gearnya Yang banyak yang Orang nanya ya Ini Tiga gearnya Bisa kalian Lihat Nah Ini Posisinya Ada di atas Arm Dan Braket U Saya Last mati Ini motor Masih Project ya Jadi Belum Saya rapiin Belum Saya chat ulang Ini Sistem Tiga gear Yang saya Maksud Jadi Walaupun Motor ini Tinggi Arm Kalian Akan Aman Kalau Maka Sistem Seperti Ini Saya Lihat Dari Sisi Kanan Ya Nah Ini Ada Jarak Antara Rante Sama Arm Jadi Dijamin Arm Kalian Gak Bakal Bergesekan Dengan Rante Ini Yang saya Maksud Tiga gear Oke Sekarang Udah Kejawab Semua Ya Sebagai Tambahan Lagi Ini Untuk Spark Sepak Bor Belakang Saya Gunain Sepak Bor R15 Versi 2 Kalau Untuk Kenal Pot Saya Masih Standar Tapi Saya Bilang Tadi Motor Ini Masih Project Jadi Untuk Project Selanjutnya Bagian Kenal Pot Ini Saya Bakal Gunain Dua Slancer Dua Slancer Satu Masuk Sini Satu Masuk Sini Terus Di Bawah Sini Nanti Bakal Saya Pasang Cover Engine Disini Ada Tubular Masih Banyak Pokoknya Nanti Kalau Udah Bener Bener Jadi Saya Buat Review Kedepannya Lagi Ini Masih Project Jadi Masih Belum Rapi Dan Belum Saya Finishing Belum Saya Chat Ulang Jadi Itu Sedikit Review Dari Motor Saya Sekarang Kita Bakal Coba Reset Jalan Nanti Kalian Bisa Lihat Sendiri Suspensinya Minus Beri Apa Lanjut Ya Lihat tambahan review nih ya ini yang tadi saya bilang kalau kopling saya ini dua-duanya fungsi ini bisa kalian lihat sendiri dengerin ya Oh jadi kalau saya tarik kopling yang belakang kopling yang depan juga ngikut dikit jadi selain cadangan emang fungsi juga jadi kalau suatu saya kopling saya putus di jalan saya bisa gunain kopling yang depan kayak gini nih kita coba lagi ya kita coba lagi untuk koplingnya saya bisa gunain kopling yang depan Ini yang belakang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton